hai assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya semoga sehat selalu di video kali ini saya punya tips cara mengolah ayam tanpa minyak yuk disimak videonya nah disini saya sudah siapkan sayap ayam sayapnya saya potong dua seperti ini kemudian ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman selanjutnya saya siapkan dulu mangkok beserta bumbu-bumbu untuk marinasi ayamnya yang pertama 1 sendok makan kecap manis 1 sendok makan saus tiram 2 sendok makan saus pedas 2 sendok makan saus tomat 1 sendok teh gula pasir setengah sendok teh lada putih kemudian saya aduk-aduk sampai merata kemudian masukkan ayamnya satu persatu lalu diaduk-aduk sampai bumbunya merata oh iya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu supaya saya semakin semangat membuat konten yang bermanfaat nah setelah bumbunya merata seperti ini saya tutup terlebih dahulu dimarinasi kurang lebih 1-2 jam di suhu ruang dan ini dia setelah dimarinasi selama 2 jam oke terlihat ya bumbunya juga sudah meresap dan sekarang saya siapkan dulu nampan dan juga kuling raknya untuk memanggang ayam fungsi dari nampan ini untuk menampung tetesan bumbu dan juga lemak yang ada pada ayam pada saat nanti dipanggang kalau masih ada bumbu yang tersisa bisa dioleskan lagi pada ayamnya setelah semuanya diolesi bumbu saatnya kita panggang nah ini saya menggunakan suhu 220 derajat selama 30 menit setelah 30 menit ayamnya sudah terlihat matang jadi saatnya kita keluarkan dari ovennya nah ini dia spicy chicken wingsnya sudah matang ya sekarang saatnya icip-icip Bismillahirrahmanirrahim rasa ayamnya ini enak banget dagingnya lembut, juicy bumbunya itu meresap banget dan tentunya pedes ya teman-teman spicy chicken wings ini enak dimakan bersama keluarga tercinta oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh